Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Ceni Amelia Buat kalian yang baru bergabung, terima kasih sudah mengklik video ini So guys, di video kali ini aku akan unboxing beserta review salah satu produk TV yang lagi happening banget dan laris dimana-mana Nah, brand TV ini adalah dari brandnya KUKA Di sini aku akan review produk TV brandnya KUKA yang tipe 55S6G Pro Max Nah, kenapa sih aku nge-review yang tipe 55S6G Pro Max ini? Karena tipe ini adalah tipe yang tertinggi atau seris tertinggi dari TV brandnya KUKA Karena sebelumnya itu KUKA sudah mengeluarkan yang tipe S6G Pro Nah, yang cuma S6G Pro aja Tapi yang sekarang aku review itu adalah yang seris terbarunya atau seris tertingginya Jadi mereka mengeluarkan yang seris terbaru lagi yakni S6G Pro Max Nah, kenapa tadi aku awalnya ada bilang 55S6G Pro Max? Karena di sini aku akan nge-review yang ukuran 55 inch Seperti yang kalian lihat di video kalian kali ini Bahwa di depan aku ini ada dus yang lumayan gede banget Karena ukuran TV yang akan aku review kali ini adalah ukuran 55 inch Nah, mungkin kalian di sini penasaran apa sih sebenarnya keunggulan dari TV brand KUKA ini? Nah, jadi keunggulan dari TV brand KUKA ini Dia itu sudah memiliki teknologi IOT plus quality Nah, jadi dia itu sudah memadupadankan atau mengkoneksikan antara teknologi dengan internet Dan mereka ini sudah memikirkan tentang teknologi live quality-nya Atau home entertainment system dan smart home-nya Jadi cocok banget dibuat teman-teman yang pengen punya teknologi smart home di rumahnya Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja aku akan unboxing TV dari brand KUKA ini Dan langsung aja kita lihat apa aja kelengkapan yang ada di dalam dus yang super duper gede ini Oke guys, jadi langsung aja aku akan memperlihatkan kelengkapan dari TV KUKA yang tipe 55S6G Pro Max ini Oke, jadi di dalam dus ini kita akan disuguhkan dengan ada remote control-nya Ini remote control-nya kualitasnya juga bagus banget, desainnya juga bagus Kemudian di sini ada kabel power-nya juga Kemudian ini kita juga dapat kabel RCA-nya dan di sini kita juga dapat murnya Dan selanjutnya kita akan dapat dua kaki TV-nya Tapi menurut aku agak khawatir juga sih ya Karena ini bahan kakinya itu plastik Jadi agak riskan juga kalau misalnya untuk menopang TV yang berukuran 55 inch Tapi coba aja kita lihat nanti Oke, next Di sini ada busanya gitu Kemudian, wow Nah, ini dia guys TV-nya Karena ukurannya gede dan berat Aku minta tolong sama suamiku untuk ngangkatin Biar bareng-bareng Sebelum kita coba TV-nya Aku akan pasang kaki-kaki TV-nya terlebih dahulu Seperti yang aku bilang tadi Bahwa kaki TV ini bahannya itu dari plastik Untuk menopang TV yang berukuran 55 inch Agak serem sih, tapi kayaknya ini kokoh Nah, pemasangan kaki-kaki ini mudah sekali ya teman-teman Tinggal dikencangkan aja skrupnya seperti ini Jadi, ini dia penampakan TV KUKA 55S 6G Pro Max-nya teman-teman Seri tertinggi dari ukuran 55 inch TV KUKA ini Dilengkapi dengan resolusi layar 4K Dan High Dynamic Range atau HDR10 Sehingga menampilkan video yang tajam dan saturasi warna yang cerah TV ini juga disuguhkan dengan tampilan mewah yang frameless atau infinity screen Dengan desain layar tanpa batas yang memiliki rasio layar sampai 98,6% Dan layar ini juga diperkuat dengan metal black panel nih teman-teman Jadi, kelihatan mewah banget nih untuk tampilan layar dari TV ini Kemudian, kecepatan layar juga lebih halus dengan decoder EV1 Sehingga meningkatkan pengalaman menonton dengan tampilan layar yang lebih halus Terutama tayangan saat slow motion Oke, sekarang aku akan memperlihatkan penampakan dari belakang TV-nya Di belakang TV ini juga dilengkapi dengan 1 port LAN Kemudian ada 1 port digital audio Kemudian ada 3 slot HDMI 2.0 2 slot USB 2.0 Port antena dan jack aux-nya Nah, selanjutnya kita masuk ke spesifikasi remote-nya nih teman-teman TV KUKA seri 55S6G Pro Max ini dilengkapi dengan remote IR plus Bluetooth Remote ini dibekali voice control button yang dioperasikan melalui koneksi Bluetooth Remote ini menggunakan 2 PCs baterai A3 Kebetulan baterainya tidak include dalam paketnya ya teman-teman Next, sekarang kita masuk ke bagian software dari TV KUKA 55S 6G Pro Max ini TV ini sudah dilengkapi dengan Android OS 10 Dimana Android OS 10 ini merupakan seri tertinggi dan terbaru dari Android OS TV ini juga dilengkapi dengan RAM 2GB dan storage-nya 32GB Jadi ini cukup lumayan besar juga ya storage-nya Yang gak kalah menariknya TV ini sudah memiliki WiFi 2.4 plus 5GHz, Bluetooth 5.0 dan Dolby Studio Sound Jadi bikin momen menonton TV kita bagaikan menonton di bioskop Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang isi konten ataupun jenis-jenis aplikasi yang dimiliki oleh TV KUKA 55S 6G Pro Max ini Nah, di bagian home terdapat banyak pilihan konten aplikasi yang bisa kalian pilih Mulai dari Netflix, Prime Video, YouTube dan masih banyak aplikasi yang lainnya Selain itu, kalian juga bisa mendownload berbagai aplikasi kesukaan kalian karena TV ini juga sudah terdapat fitur Google Play Store Dan kalian jangan khawatir akan kepenuhan memori karena kapasitas TV ini yang sudah cukup besar Nah, yang gak kalah menariknya nih TV KUKA 55S 6G Pro Max ini sudah dilengkapi fitur Game Mode Dimana fitur Game Mode ini memberikan pengalaman bermain games lebih baik dan memiliki kemampuan tinggi untuk mengoperasikan perangkat PS5 Jadi bagi teman-teman yang punya perangkat PS5 di rumah kalian bisa main menggunakan TV KUKA 55S 6G Pro Max ini Wah, menarik banget ya Nah, disini aku akan mencoba bermain salah satu games yang sudah aku download melalui Android TV ini Eh, sebelum aku akhiri video ini aku akan kasih bonus review singkat tentang lampu canggih ini Ini merupakan Wi-Fi LED Smart Bulb yang dikeluarkan oleh brand Arbit Lampu ini memiliki daya 9W dan dilengkapi dengan teknologi Wi-Fi yang memudahkan kita untuk mengontrol lampu ini lewat smartphone kita Dan gak kalah menariknya, lampu ini juga bisa dioperasikan menggunakan face control Nah, di dalam dusnya ini kita akan mendapatkan 1 unit Wi-Fi LED Smart Bulb beserta dengan buku panduan petunjuk pemakaiannya Oh iya, aplikasi dari lampu ini juga sudah tersedia pada perangkat iOS maupun Android Nah, kebetulan disini aku menggunakan perangkat iOS untuk mengoperasikannya Nah, pada aplikasi ini tersedia 8 scan option di mana kalian bisa memilih mode yang berbeda pada tempat yang berbeda Oke, disini aku akan pasang lampunya terlebih dahulu Setelah terpasang, aku akan mencoba fitur-fitur dan pilihan warna yang tersedia pada lampu ini Nah, gimana nih teman-teman Wi-Fi LED Smart Bulb dari brand Albit ini cukup menarik kan? Oke guys, jadi kesimpulannya TV KUKA tipe 55S 6G Pro Max ini sangat aku rekomendasiin banget buat kalian yang lagi mencari Android TV dengan kualitas super bagus namun memiliki harga yang cukup bersaing di kelasnya Kalau ditanya review dari aku, jujur TV ini benar-benar memiliki tampilan yang mewah, fitur yang lengkap, dan suguhan video beserta sound yang cakep banget Nah, bagi kalian yang penasaran tentang info lebih lanjut beserta link pembelian produknya kalian bisa cek info dan link di bagian description box video ini karena info lebih lanjut dan link pembelian produk sudah lengkap aku cantumkan di sana So guys, sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video review aku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video